Intro Kalau kalian sedang sholat, jangan meludah ke arah Qibla Karena Allah ada di depannya, di arah Qibla Ini juga jangan dimaknai apa? Tekstual lagi Ini hadis puhari muslim Nanti kalau ada maknanya tekstual, Allah dimana? Di Qibla, di Kaabah itu sana tempatnya Allah Jangan seperti itu Itu maksudnya ke arah depan itu Arah yang dimuliakan oleh Allah SWT Nah disinilah kalau kita baca kita patuhul bari Kurang lebih ketika menjelaskan hadis seperti ini Ya Ibn Hajar al-Asqolani mengkritik Mengkritik pemahaman yang meyakini Allah ada di langit Berada di langit, bertempat di langit Menggunakan hadis di suhai muslim Atau di sebagian ayat yang bisa dimaknai seperti itu Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Dari menurunkan azabnya Kalau kita baca tafsirnya Banyak yang menafsirkan itu para malaikat yang di langit Atau azab yang dari langit Ada memang yang menafsirkan Allah di langit Di penul jarir atau bari Untuk Itu yukhatib Mengajak komunikasi orang-orang kafir Karena keyakinannya orang kafir Tuhan itu bertempat di langit Kan kurang lebihnya safran itu Maka mereka di khitab Diajak komunikasi dengan keyakinan mereka Kalau kita tatabu ayat wal-hadis Kita temukan Ada ayat yang menyebutkan Allah itu di syam Nabi Ibrahim Itu mengatakan aku akan pergi ke Tuhanku Perginya kemana Nabi Ibrahim? Syah, di Palestina Ya jangan dibilang Allah ada di Palestina Ini muhajirun ila rohbi Aku akan hijrah ke Tuhanku Hijrahnya kemana? Ke Palestina Jangan dibilang Allah tempatnya di Palestina Ini hadis Allah diarah kiblah Jangan dibilang Allah ada di Ka'bah Jangan gitu Makanya memaknai hadis jariah Hadis suha'i muslim Maksudnya Allah itu ada di mana? Kata si Buddha Di langit Itu jangan dimaknai tekstual Sebab dalam riwayat yang lain Si Buddha tadi itu sebenarnya Tidak bisa mengungkapkan Dengan bahasa Arab Bisu Seperti orang bisu Tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab Rasul ingin tahu Ini Buddha Muslim Atau tidak muslim Ditanya Ditanya Kalau doa Doanya menengadakan tangan ke atas Atau 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 Menyembah-nyembah Patung yang di Yang di bumi Kalau menyembah di bumi kan Berarti kan ke arah depan gini Kalau menyembah Tuhan Mengangkat tangannya ke atas Itu diriwayatkan dengan makna Buktinya Tidak ada Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan Orang kalau mau masuk Islam Cukup mengatakan Allah di langit Masuk Islam tidak seperti itu? Tidak Masuk Islam itu dengan mengikrarkan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Ashadu Allah Muhammad Rasulullah Ini ayat-ayat Hadis-hadis seperti ini Jangan dimaknai Tekstual Digabungkan dulu Kalau digabungkan Oh Allah disebutkan Wahu Allah Fis samawati Wafil ar Allah yang ada di langit-langit Tidak hanya di langit Di langit-langit Ada Allah Di bumi juga ada Iya apa enggak? Di surat al-an'am Jadi di langit ada Di bumi ada Di kiblat ada Nanti di hadis sahih juga Ada di rumah sakit Allah itu Dalam hadis sahih Dalam hadis Apa namanya Hadis Kudsi Wai hambaku Aku sakit Kenapa kamu enggak Nengok aku Ya Rob Ya Tuhan Gimana kau sakit Kau bisa sakitkan Tuhan Ada hambaku Si fulan sakit Kamu enggak Nengok dia Seandainya kamu Nengok dia Pasti kau Menemukanku Di sampingnya Berarti Allah Di rumah Iya Enggak Dan iya Nah terus Malah ada ayat Allah itu Dimana-mana Seolah-olah gitu kan Wahuwa ma'akum Aynama Kuntun Kalau dibahami tekstual Ya Allah dimana-mana Bersamain kalian Dimana-mana Kan gitu Tapi enggak seperti itu Pemahamannya Menurut Ahlu sunnah wal jamaah Dan terus Kelunya pada Hadisnya Bukhari Yang Rasulullah bersabda Hadis Imran bin Hussain Saya ingat saya Saya ingat saya Tapi di Bukhari Pasti Kan Allah Walam yakun Syai'un Ghairuh Allah sudah ada Dan belum ada Apapun Selain Allah Jadi Allah itu Ada Langit bumi Belum ada La cahaya Wala gelap Itu kan semuanya Makhluk Bahwa Alladhi Ja'alal Laylawan Nahar Khilfah Allah yang menjadikan Siang dan malam Itu makhluk Ada gelap Ada cahaya Itu makhluk Ada oksigen Ada nitrogen Ada apa Semuanya itu Namanya Makhluk Allah sudah ada Sebelum semua Yang kita tahu Itu ada Bahkan semua Yang kita tidak tahu Juga Sebelum ada Allah sudah Ada Clownya disini Ketika para sahabat Nanya ke Nabi Nanya beneran Permulaan Semua hal Itu bagaimana Kata Rasul Jelaskan Allah sudah ada Berarti gak ada Permulaannya Sedangkan yang lain Belum ada Berarti selain Allah ada Permulaannya Itu Clownya Kesimpulannya Dari semua Yang terkait Dimana Allah Dimana Allah Dimana Allah Loh Kalian kalau doa Juga mengangkat ke atas Itu mengangkat ke atas Itu kiblatnya Doa adalah Langit Bukan berarti Allah menempati Langit Sebagaimana kita Menghadap Ketika sholat Menghadap ke Kiblat Bukan berarti Allah ada di kiblat Meskipun ada hadis Yang menyebutkan Allah di Kiblat Mudeng ya Ini kok jadi Kekakidah Padahal ke Makur Makur Sholat Kekakidah 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 Kekakidah